Cerita aneh dan herannya ya Zaman dulu HP itu Kita gak pegang Gak pegang ya, bener gak pegang Tapi ketika kita udah away Kemana pun, kita udah titik kumpul Jam berapa udah tau Kok bisa dari kota kecil Bisa dikenal di seluruh Indonesia Berkat sepak bola Ya karena pesekapas ini mas Bersekapasku, ayo terus Bersekapas Bangkit Pak D, siap Apa kabar Aman ini mas Diku Kalau beberapa waktu yang lalu Kita sempat ketemu di set podcast ini Dengan beberapa tamu yang memang Ditunggu iya Kangen mereka ketika Bertemu dan Bernostalgia juga iya Dan sekarang adalah 36 tahun sudah Betul Persekapas Berjaya Anniversarinya Persekapas Boleh kita berikan tepuk tangan Bravo dan juga Dirga Hayu Persekapas Ke 36 tahun Persekapas Bangkit Yang jelas Pak D Iya Nanti kita gak berdua saja Nanti ada teman-teman Siap Teman-teman yang kita hadirkan Iya Ada yang terbang Ada yang melalui jalur darat Ada juga yang Semi-virtual Iya Virtual maksudnya Iya Seperti apa dan bagaimana Pak D punya oleh-oleh apa hari ini Buat audiensnya Atau buat Sake Ramania Yang nanti akan menyaksikan tayangan ini Secara langsung Atau mungkin bisa disaksikan Di beberapa akun channel Yang sudah disiapkan oleh teman-teman tim Ya Mas Niko Jadi hari ini adalah hari ulang tahunnya Persekapas yang ke 36 Saya kira mereka sangat bangga Oke Meskipun tim kita ini masih berada di level yang bawah Artinya di Liga 3 Tapi semangat mereka tetap membara Itu yang patut dicatatat benar-benar Itu yang coba kita bangkitkan semangat itu Dan gairah mereka itu sudah mulai tumbuh lagi Paling tidak mereka punya sebuah semangat Ingin mengembalikan kejayaan Persekapas di masa-masa saat ini Sepakat Ada yang bilang momentum itu bisa diciptakan Dan ada yang bilang bahwa momentum ketika memperingati hari jadi Itu juga bisa menjadi sebuah momentum yang cukup motivatif Yang cukup luar biasa Tapi paling tidak hari ini Kita sama-sama memberikan doa terbaik Untuk seluruh elemen yang ada di Persekapas Mulai dari terutama nih manajemen Kemudian juga para pemain Kemudian juga supporter Dan juga mereka-mereka yang memang punya gairah kuat sekali Untuk tetap memberikan motivasi terbaik buat Persekapas Ya masyarakat jangan lupa Bahwa diantara itu masyarakat itu mendoakan Masyarakat-masyarakat Harapan doa dari masyarakat Untuk tetap bisa memberikan dukungan terbaiknya Saat ini Pak Deh Apa yang bisa diberikan sebagai ilustrasi awal Ketika ini ditandai dengan momentum aniversarinya Persekapas ke-36 Jadi pertama bahwa momentum aniversari ini adalah momentum untuk membangkitkan kembali Kejayaan Persekapas Dengan kita nanti mengurai bahwa perjalanan Persekapas ini dilalui dengan tidak mudah Jadi melalui rintangan Melalui cobaan Melalui banyak hal Nah ini yang juga harus termotivasi pada adik-adik kita Nah ini yang kadang-kadang Sepak bola itu kan mereka kepingin langsung instan Mereka kepingin langsung membumbung tinggi Nah saya pernah bicara dengan beberapa pemain Apa namanya Pemain sepak bola itu juga ada proses Butuh sebuah skill iya Butuh sebuah kesabaran iya Ada Dewi Fortuna iya Ada rezekinya iya Masing-masing pemain punya tipikal-tipikal Skill oke, kesempatan oke Tapi keberuntungan Sedang tidak berpihak ya Iya, jadi banyak hal di sepak bola itu Termasuk urusan-urusan non teknis Benar Di luar teknis sepak bola Itu juga ikut mempengaruhi Sehingga pemain bagus pun Tapi kalau sudah dimasuk ke wilayah stadion Dan gemuruh auranya Sakeram Pani Nuansanya bisa jadi beda saat itu juga ya Madya Berangkat dari rumah Ketemu teman-teman tim di lapangan Atau ketemu teman-teman tim ketika kita sudah mulai bertanding Tapi ada hal yang memang tidak terlihat Dan di luar nalar Di luar nalar Saat itu juga moodnya bisa jadi down Iya Atau mungkin semangatnya bisa jadi Sudah gak kayak beringas lagi ya Bisa blank Bisa blank ya Bisa blank Bola itu dipikirnya kayak bukan bola gitu Apa, bekel Bukan Ini kubangan atau apa Tapi sebaliknya Mas Niko Oke Pemain yang sebenarnya biasa-biasa saja Tapi ada faktor non teknis di luar itu Yaitu gemuruh Apa, apa, sporter Oke Itu menjadi luar biasa juga semangatnya Akhirnya menjadi terpompah lagi Berlipat-lipat ganda ya Pemainnya ngosek Mas Niko Pemainnya ngosek Iya Oke Pemainnya ngosek Jadi semangatnya membara itu Jadi seakan-akan dia itu gak punya ini Gak punya kelelahan Semuanya dikejar Bola kemana dikejar ya Oke Pade Sesuai dengan topoksinya itu 36 tahun yang lalu Kita sama-sama bayangin nih Iya 36 tahun yang lalu Lineshapnya siapa saja itu Beberapa pemain di era itu siapa saja Di 36 tahun yang lalu Persekapas Kalau 36 tahun yang lalu itu Masih Persekapas masih awal-awal Awal banget Sehingga masih dibilang masih Liga Remaja lah Masih awal-awal lah Belum bisa menunjukkan eksistensi Pada bentuk dan juga eksistensinya belum Persekapas itu baru mendapatkan sebuah nama Nama besar Itu dekade tahun 2005 sampai kisaran 2007 Itu baru auranya semangatnya itu disitunya Dan paling Apa namanya Yang paling beringas yang paling ganas itu Di semifinalis itu Oke Itu yang luar biasa Dan saya mengikuti perjalanan-perjalanan itu Jadi apa namanya Ini lama ini prosesnya Proses mulai 85 sampai sekarang Dan kita yakin juga Padi waktu itu Juga banyak catatan yang memang sudah ditulis Karena waktu itu Padi juga mengawal Di satu sisi Padi juga sebagai jurnalis Kemudian juga sebagai Sakeramania juga iya Sakeramania Sebarang pokoknya Sebarang Sebagai praktisi juga iya Sebagai pengamat juga iya Dan sebagai orang yang diamati juga iya Betul Mas Degu 2005-2007 2005-2007 Momentum besar apa Yang mungkin bisa dilipat gandakan Semangat untuk kemudian dipompa lagi Kemudian kita ceritakan lagi Saat ini Seperti apa Pak D 2005-2007 Jadi Kalau saya melihat bahwa Masa puncak kejayaan Daripada Persekapas Waktu itu Memang di semifinalis ya Di 2007 Jadi perjalanan 2006-2007 Sampai ke 2007 Itu Memang Hampir semua Peta Perbolaan di Indonesia Itu merasa Ada Ancaman Istilahnya mereka merasa bahwa Ada tim Yang dianggap Dulunya tidak punya apa-apa Sekarang menjadi kuda hitam Oke Dan merusak Tatanan istilahnya Mengobrak abrik ya Mengobrak abrik Kekuatan tim-tim besar Waktu itu Bayangkan Melumat PSM Waktu itu PSM Makassar Persija Jakarta Wah Luar biasa Saya sempat lihat highlightnya itu Highlightnya ya Bener Ada Mas Iswanto disitu Betul Kemudian juga ada Zahrahan Zahrahan Dan juga beberapa nama besar yang lain Betul Range 2005-2007 Iya Let's say ketika Persekapas ketemu sama Persija Jakarta Betul Seperti yang diceritakan di beberapa waktu yang lalu Ketika kita ketemu sama Mas Iswanto Mas Iswanto Sama Mas Panji Mas Panji Iya Yang dulu gondrong sekarang Gak ada rambutnya Dan Mas Panji sekarang udah gendut Gendut Betul Tapi luar biasa ketika mereka bercerita Bagaimana saat itu Iya Momentum yang mereka rasakan Bukan hanya dirasakan oleh para pemain pelatih Dan juga official Betul Tapi juga untuk Sakya Ramania yang lain Betul Iya Gairah sepak bola waktu itu memang juga ditopang Dari sisi pendanaan Oke Jangan lupa bahwa Ini juga Waktu itu juga semangat-semangatnya Kumpaknya Baik eksekutif maupun legislatif Dan ini harus kita bangun kembali Di lini wilayah pemerintah daerah ya Di lini wilayah pemerintahan Oke Saya tahu sendiri bahwa Bagaimana mereka men-support Olahraga ini untuk menjadi Sebuah titik keharuman Sebuah daerah Jadi Ada sebuah patah bahwa Sepak bola itu bisa mengangkat Marwah Sebuah kabupaten juga Oke Sebuah wilayah ya Sebuah wilayah Yaitu kota kabupaten Ini di sisi pengelolaannya Dianggap penting Dianggap penting Sedang mengeri Terbangkit Berkena diri Jangan sekedar janji Dan janji 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 Dari Sakerah Minta mewujudkan Ke devisi 2 Semua pelatih, pemain Siapapun yang sudah mengenakan jersi bersih kapas Itulah baju perang sampai di lapangan Sampai jumpa Untuk ulang tahun Tahun ini Pesan kita Jangan menuar tanpa prestasi Segera bangkit Berbenah diri Semua pelatih, pemain Siapapun yang sudah mengenakan jersi bersih kapas Itulah baju perang sampai di lapangan Sebelum Luit Berakhirnya pertandingan Sampai harus tetap berjual Kami selalu Kami selalu support sangat menceng Jangan sekedar janji Dan janji Janji Dari Sakerah Minta mewujudkan Ke devisi 2 Apa yang disampaikan Karena supporter adalah Bagian dari tim Yang kita siap Dan tentunya Dengan semuanya Tidak hanya kita ngomong Termasuk pendanaan Tunjukkan semangat kamu Urusan di tengah lapangan Urusan kamu Urusan di luar lapangan Urusan kami Mari kita bekerja sama Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Tidak menikmati Di beberapa kesempatan Tidak menikmati Kerja ASN Di lingkup dinas pendapatan Kabupaten pasuruan Dan itu berkat sepak bola juga Alhamdulillah Berkat keahlian sepak bola Mas Saya bisa jadi ASN Juga bisa Kayak gini Terus bisa berkarya Buat kabupaten pasuruan Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong Waduh luar biasa Jadi kamu dari pasuruan Juga akan kembali ke pasuruan Dari pasuruan untuk pasuruan Dari pasuruan untuk pasuruan Hidup cak kaji Cak kaji Soleh ini luar biasa Awal-awal mula Waktu bergabung dengan Persekapus Diawali dari mana itu Saya dulu ikut SSP ASAB Terus waktu itu Ada seleksi arema Sebentar ASAB itu bangil ya Bangil Dari situ Saya ikut seleksi arema Alhamdulillah Saya masuk Junior arema Kok gak ketemu saya waktu itu Wah Mungkin saya masih di mal waling Maaf Saya waktu itu ke terminal Mas Kasan Soleh ikut seleksi Habis itu Kita disuruh Ikut arema Terus Ada manajer asabat bilang Persekapus Mau ada seleksi Oke Coba kamu ikut Persekapus Alhamdulillah Dengan talenta saya Keahlian saya Mungkin karena pengurus tahu Mungkin Saya di Malang Mungkin Buat apa kamu ke Malang Di pasuruan ada tim Akhirnya saya balik ke pasuruan Alhamdulillah Saya dengan pemain Paling junior waktu itu Woy Umur berapa itu? Umur 16 tahun Mas Masih Sekolah saya Masih sekolah SMK SMA Klas 2 Mas Kasan Soleh Ketika memutuskan Harus kembali ke pasuruan Tapi tujuan awal Ketika mendaftar Ikut seleksi di Arema Waktunya Di Arema Seperti apa kata teman-teman Di sekitarnya Mas Kasan Soleh Itu benar-benar Kepingin memajukan Persekapas Kompak Kompak ya Pak Kompak Dan Mas Kasan Tahu betul ya Tahu betul Peta perjalanan Persekapas ini Dilalui dengan Berbagai macam Rona Rona kehidupan Ini yang bikin menarik Pak De Ini yang bikin menarik Mas Kasan Ditahan dulu Rona-rona kehidupan Dan juga cerita-cerita Yang sampai Ngesot-ngesot Itu adalah nanti bisa diceritakan Ketika motivasi itu Dishare kepada kita semua Pak De Tapi ada satu lagi Yang tetap terus Memberikan dukungan Bukan hanya Fisik Kepada pemain Kemudian juga Memberikan dukungan Secara moral juga Yang ada di sebelah kita Ada Mas Rasul Mas Rasul Ya ini penting ini Mas Rasul ini Mas Rasul Dulu Waktu Persekapas Masih Sebelum jaya Maupun pada saat kejayaan Di 2005-2005 2007 Gairah Sakeramania Waktu itu luar biasa Sampai masuk ke Sintalban Sampai pertandingan ditunda Lawan Persica Lawan Persica Waktu itu ya Ingat sekali Dan itu pengorbanannya Juga luar biasa Gandol Tragia kan Nggak punya Nutrailer Sampai segitunya Dan juga jadi headline Di beberapa media ya Yang menarik Waktu itu Saya Nggak pernah denger Tawuran Setiap pertandingan Disini Artinya bahwa Persicaapas Menjamin Bahwa Mereka ini Saudaranya kuat Sebenarnya Ya kalaupun ada gesekan Ya pastilah Tapi Tawuran sampai Merusak Stadion Sampai Merusak Fasilitasnya Milik warga Saya nggak denger itu Gimana Mas Ya benar Saya mengikuti Persicaapas Dari Persicaapas Masih jersinya Warnanya Ijo 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 ya Baru Masuk Ganti orange Plus logo Baru Nah itu masih ingat Dulu Waktu jersi masih ijo Stadion masih belum dibangun Betul Itu udah antusiasnya sangat-sangat Sudah mulai ya Nampak ya Sudah mulai antusias Kita nggak punya drum band pun Kita pakai gitar Galor Galor Artinya alat seadanya lah Iya seadanya kita support Support Itu Support sampai Jadi Nggak Nggak Kita support itu Nggak Hanya mulai Tenar Betul Jadi sebelum tenar pun Jersi hijau pun Kita sudah support Nah ini yang menarik ini Bahwa Sebelum di divisi 2 Waktu itu kan Sakera sudah keliling-keliling Kemana-mana Bahkan final Di Tambak Sari dulu Ingat ya Dengan Saya yang dapat Pemain terbaik itu Yang dapat dari Samsung Nah itu Itu sudah mulai Mulai Sudah mulai Dan apalagi Waktu di divisi utama Waktu homegrown-nya Di Willis Itu juga Tetap akan kesana Ya gimana Gimana Mas Itu kan Juga Ini Cerita Aneh dan herannya Ya Zaman dulu HP itu Kita nggak pegang Nggak pegang ya Benar nggak pegang Tapi ketika kita Sudah away Kemana pun Kita sudah titik kumpul Jam berapa Sudah tahu ya Nah itu Jadi Sudah tahu Sudah tahu Soul-nya Nyambung ya Nyambung ya Seduluran itu Sangat kuat Sangat kuat Dan waktu itu Memang sudah terbentuk Korwil-korwil Mas Kalau korwil itu Ketika kita sudah Orange Korwil itu Malah dulu itu Korwilnya itu Perkelurahan Perkelurahan Dulu itu sangat support Pak Lura Harus support Semua Semua support Betul Kalau sekarang itu Beda ya Sudah agak modern Lebih ke komunitas Sudah masuk ke komunitas Korwil-korwil Banyak komunitas Itu mungkin Perbedaannya itu Nah Mas Oleh Waktu di Home Ya Di Pogar Maupun di Willis Aura Dukungan Sakramania itu Sudah luar biasa Waktu bermain Dengan dukungan Yang luar biasa itu Sampai Dengan persija tadi Masuk Sintelban Sampai Babang Pamungkas Apa Grogi Grogi Itu perasaan Saya itu Paling bangga Dengan supporter Kalau saya Sebagai pemain Itu pas masuk Lihat Saya lihat dulu Bukan lihat lapangan Saya lihat dulu Supporternya Itu Nyawa bagi saya Nyawa tambahan Motivasi tambahan Buat kita untuk bermain Lebih semangat lagi Karena Kita masuk Sudah auranya beda Betul Nah Karena ya Salah satunya Berkat Teman-teman Sakramania Yang begitu kompak Satu misi Untuk mendukung Persekapas Iya Betul Ini yang menarik Terus Pada posisi Apa Mas Kasan Soleh Waktu itu Yang merasakan Bahwa Persekapas ini Punya nyawa Itu pada posisi Puncak Puncak Seperti apa Pada posisi Lapan besar Lapan besar Itu saya Bisa cerita gimana Waduh Saya itu kaget Saking kagetnya apa Saya ini Benar enggak Persekapas ini Benar-benar masuk Semipinal Dan lapan besar ini Saya cuma Kok bisa ya Bilang gitu Kayak ngipi Kayak Kok bisa dari Kota kecil Bisa dikenal Di seluruh Indonesia Berserkat sepak bola Ya karena Persekapas ini Mas Luar biasa Kalau Mas Rasul Kira-kira Dukungan Persekapas Untuk yang Saat ini Di pihak Sakramania Itu sudah mulai Ada Imbrio-imbrio Baru enggak Untuk Upaya mendukung Meskipun Kita berada Di Liga 3 Iya Kita Yang tadi saya bilang Kita support Bukan hanya Hanya di atas Dari sebelum Di atas pun Kita support Bahkan sekarang Jatuh pun Kita tetap support Karena itu Bagi supporter Bagi kita Persikapas itu Identitas Kita kemana-mana Tanya Orang mana Pasuruan Persikapas Sakramania Langsung gitu ya Pasti Kalau Kemana-mana Yang ditanya Bukan stasiun bangil Stasiun Pasarnya gimana Mallnya gimana Bukan Tapi timnya Persikapas Kemana-gimana Nah itu Identitas Makanya Mau Harumkan Nama Pasuruan Gampang Persikapas Bangkitan Kalau Samian punya usul Kepada manajemen Maupun ke pengurus Kira-kira Apa ya Termasuk pelatih Apa yang harus Dilakukan oleh mereka Tadi juga Saya bilang Kalau Pelatih Pemain siapapun Pemain Pelatih Berganti-ganti Siapapun Tapi ketika Sudah masuk Dalam tim Persikapas Sudah pakai Jersi Persikapas Berarti siap perang Di dalam lapangan Siap perang Di dalam lapangan Sama dengan Mas Kasan Harga diri Mas Nomor satu Kita kan sudah Masuk dalam tim Persikapas Jaga nama Baik Kabupaten Masuruan Itu yang mahal Karena Tanyakan Mas Han Karena apa Kita dulu berjuang Dengan susah payah Coba ditanya Benar Kita ya supporter ya Renovasi stadion ya Kita Home itu di Wilis Betul Berarti kan Home rasa Rasa milik orang lain Kita selalu Tapi kita Meskipun katanya Sakira itu keras Dan lain sebagainya Tapi ketika kita Home-nya di Wilis Masyarakat Madion itu Banyak yang support Iya Banyak yang jadi Jokera Mania Sampai sekarang pun Kita berhubungan baik Dengan Madion Masih hubungan ya Masih berhubungan Saya ngawal waktu itu Di sana Dan mereka bisa Apa ya Istilahnya Welcome Welcome Beramah Dan Istilahnya Enggak merasa ketakutan Karena Berhubungan oleh adik-adik kita Apakah Apakah pemain-apakah Sekarang itu Makanya itu Saya kira Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Segera Terima kasih 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 Betul sekali Kemudian tadi Yang sempet tak catat Dari Mas Rasul Hum rasa away Hum rasa away Dan sampai saat ini Juga masih berhubungan baik Sama teman-teman yang ada di Madion Itu luar biasanya Mas Rasul Ini friendshipnya Jadi persahabatannya Fidunya wal ahiroh ya Kayaknya begitu Artinya Ya keberkahan ketika Memberikan dukungan Feedbacknya adalah Terus memberikan Doa terbaik Untuk tim kesayangan Iya Sampai sekarang Madion masih Tetap konek Itu kan luar biasa Luar biasa Keluarganya menyatu Itu Paling tidak benang merahnya Itu ya Pak Deya Benang merahnya Sebentar Assalamualaikum Iya Mas Dego Oh ya Loh Sudah di parkiran Mas Jordi masuk Mas Jordi masuk aja Masuk aja Iya iya Masuk aja Dari Persekapas itu lah Akhirnya saya Bisa ke Persija Bisa ke Persekayak Bisa ke Persik Ya karena Karena ya kerja kerasnya Yang waktu di Persekapas Masih ingat Kita main Lawak Arimat Harimankara Satu kosong Sake Ramania Angkat tanganmu Persekapasku Ayo terus baju Sake Ramania Angkat tanganmu Persekapasku Ayo terus baju Sake Ramania Sake Ramania Sake Ramania